Hai kalau saya hari ini kita akan memberikan salah satu pelajaran baru dan ini adalah percobaan bagaimana metode apa yang nanti kita pakai Apakah pakai tulis apakah langsung yang di tulisan itu ditempatkan di video satu kata kerja yang akan saya berikan hari ini adalah setawat 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 itu artinya bangun setawat setawat to rise atau to get up setawat jadi salah satu keunikan dalam bahasa Rusia itu salah satunya ada tiga huruf mati tiga konsonan yang berjujar ada F, ada S ada V, ada S, ada T jadi setawat 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 jadi jam berapa kamu bangun saya bangun jam 6 jadi seandainya saya tanya kepada kalian semuanya saya tanya kepada teman-teman semuanya karena jamak ya semuanya plural jadi jam berapa semuanya kalian semuanya bangun kami bangun bagi-bagi sekali dan lagi kita ulangi lagi yang setelah yang setayu tivstayosh on iliana setayu nir setayu nir setayu nir setayu tani setayu setnya bangun imperatifnya atau kata perintahnya setawai dawai setawai 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 itu artinya bangun 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 gitu setawai 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 halo sedang bangun telepon teman halo tispish tuh nih tispish kamu tidur dah ya setawai bangun gitu setawai oh saya lupa bahwa ini nesawrasyani ya ms mau nesawrasyani wit atau imperatif oke sekarang contoh kalimatnya adalah ada kata yang belum pernah saya berikan disini ini nina wiju sama rana sama rana oke itu aja nina wiju nina wiju itu asli asal katanya dari nina widit ya ini adalah bentuk infinitifnya nina widit ya nina wiju itu artinya benci ya nina wiju ya nina wiju tiga ya nina wiju tapi situasi saya tidak suka situasi seperti ini ya nina wiju rana setawai aku nina wij pro jaden wa'at vielleicht yad no saya benci bangun pagi rana setawai rana itu early early rana itu early saya bonsai bangun pagi no no itu artinya tapi no bisa berarti tapi tapi hari ini saya bangun sangat pagi jadi kalau kita ulangi lagi setelah nisabasya diwit yas tayu yas tayu diwis tayosh on style anvistayong wistayote anvistayot stawai 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 itu artinya bangun 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 dan ada kata lagi yang bisa saya kasihkan di sini Hai Uintu Oke disini ada contohnya Stawai 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 jadi kamu akan berdiri di atas apa biasanya apa berdiri dari mana dia berdiri dari meja mungkin maksudnya ini ada contohnya disini ada contohnya terima kasih 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 Tiba-tiba dia berdiri dari belakang kursi Dan Dan kemudian Macal itu Mulai dan mulai Bicara dengan cepat Ada satu idiom Berdiri di atas kaki Itu idiom dalam bahasa Rusia yang artinya Mandiri Ini artinya mandiri Contohnya disini Mau disini Oh Sipria Sipria Cima Tampis Oke contohnya disini Itu adalah contoh penerapan dari kata Sipria Yang artinya mandiri Moisin Anak saya Sudah Sudah mandiri Isam Dia sudah Bisa mengurusi dirinya Sendiri Oke teman-teman semuanya Saya kira cukup sekian Dan ini adalah Percobaan Kira-kira nanti yang lebih efektif Atau lebih enak Untuk pembelajarannya seperti apa Terima kasih Terima kasih untuk Untuk Belajar bersama bahasa Rusia Dan jika ada apa-apa Silahkan kirim di komen Ataupun grup whatsapp kita Yang sudah ada I I Berhasil Spasiba Ni apuska Yuki Jangan menyerah Ni apuska Yuki Jangan menyerah Uda ciwa Mupaka Jangan menyerah